Bismillahirrahmanirrahim Dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu Ketiga, memperbanyak sedekah dan kedermawanan, seperti memberi makan fakir miskin, membantu orang yang membutuhkan, memberi makan orang yang berpuasa saat berbuka, dan lain-lain Rasulullah SAW bersabda yang artinya Barang siapa memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikitpun Keempat, memperbanyak membaca Al-Quran Bulan Ramadhan adalah bulan Al-Quran, karena pada bulan Ramadhan, Al-Quran pertama kali diturunkan Sebagaimana firman Allah SWT yang artinya Bulan Ramadhan adalah bulan yang didalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia Dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, serta pembeda antara yang hak dan yang batil Kelima, melaksanakan ibadah umrah Rasulullah SAW bersabda yang artinya Umrah pada bulan Ramadhan sama pahlanya seperti melakukan haji Keenam, melakukan iktikaf di masjid Dari Aisyah RA, beliau mengisahkan Sesungguhnya Rasulullah SAW melakukan iktikaf di 10 hari terakhir Ramadhan Hingga Allah SWT mewafatkan beliau Kemudian, para istri beliau, sepeninggal beliau juga melakukan iktikaf Ketujuh, mencari keutamaan Laylatul Qadar dengan bersungguh-sungguh dalam beribadah Rasulullah SAW bersabda yang artinya Barang siapa yang salat malam pada malam Laylatul Qadar dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala Maka akan diampuni dosanya yang telah lalu Kedelapan, menyegerakan berbuka puasa dan mengakhirkan sahur Rasulullah SAW bersabda yang artinya Senantiasa manusia dalam keadaan baik selama mereka menyegerakan berbuka Rasulullah SAW juga bersabda Lakukanlah santap sahur Karena dalam santap sahur terdapat keberkahan Sembilan, memperbanyak zikir, doa, dan istighfar Rasulullah SAW bersabda yang artinya Sesungguhnya orang yang berpuasa ketika ia berbuka, doanya tidak akan ditolak Sepuluh, membayar zakat fitrah Dari Ibn Abbas RA Beliau berkata Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah untuk mensucikan orang-orang yang berpuasa Dari kesiasaan dan kata-kata yang keji Dan juga untuk memberi makan fakir miskin Barang siapa yang menunaikannya sebelum sholat hari raya Maka zakatnya diterima Dan barang siapa yang menunaikannya setelah sholat Maka itu hanyalah sedekah di antara sedekah biasa